Intro Intro Yes! Selamat datang everybody Superstar! Selamat datang Dan hari ini tersisa tinggal 9 orang Eh 10 orang ya Betul banget 10 orang peserta 9 9 ya 9 orang peserta ya Oh itu Paul nyaru ya sebagai peserta ya Artinya hari ini akan tampil 4 dan besok akan tampil 5 dan besok akan ada yang tereliminasi lagi Betul berarti harus tampilkan semaksimal mungkin sebagus-bagusnya Karena lagi-lagi semuanya itu adalah hasil dari polling SMS pemirsa di rumah Betul dan hari ini kita punya tema Indri ya Temanya adalah soundtrack Jadi mereka semua akan menyanyikan soundtrack-soundtrack dari film-film luar biasa Ya original soundtrack film bisa film Indonesia film luar negeri Betul Kita semua peserta let's go Yuk langsung aja Halo Ada Shana, ada Amin, ada Mo, ada Yogi, ada Steve, ada Rizky, ada Aga, ada Dea dan juga ada Ciko Indri lo paling suka film apa? Gue yang paling suka, gue film Indonesia yang paling suka itu banyak banget Apa? Kalau kemarin ada Filosofi Kopi, terus abis itu ada Laskar Pelangi Oke ya Itu fenomena Oke dan hari ini semua ada film-film yang ada soundtrack-nya ya Betul Gak ada yang bawain suster ngesot gitu Hey Suster keramas, poncong Eh, jangan ngelain deh Jangan ngelain deh Itu gak ada soundtrack-nya? Nah dulu suster keramasnya disitu Ada, ada deh Kalau gak salah ada di Kalau gak salah ada di Apa? Emang ada? Ada lah Ada lagunya? Ada, ada Ada dewan juri kita, ada Kang Arwan Bauladang Sebelahnya ada Bunda Heti Gusenda Assalamualaikum Selamat malam Ada juga Om Benigno Mereka teman-teman itu pencerta Everybody Superstar Dan langsung saja kita akan ajak siapa yang akan menjadi penampil pertama kali Siap-siap ya Semua dekat-dekat pengen tampil duluan atau judul nanti aja Ya kita lihat Ajak, ajak, ajak Siap-siap Siapakah yang akan tampil pertama untuk malam hari ini Dan Apakah yang akan Yogi Amin Sana Rizki Dea Moa Dan Ternyata yang tampil pertama kali adalah Moa Cantik Moa Moa silahkan ke tengah Moa Moa justru dengan baju Apa nih gaya Polisi laulintas luar negeri Army Army gitu ya Polisi laulintas Moa nganyi lagu apa sih Moa? Lagu Tendangan Dari Langit Tendangan Dari Langit itu soundtrack juga dari film Indonesia Film yang sama ya Itu dari kotak Oke, sebelum tampil silahkan promo SMS Ya buat semuanya Yang dukung Moa Kirim SMS Ketik es Pasimoa MOA Kirimkan 93458 Yang banyak ya Yeay Men tau bagaimana penampilan Moa Sebagai penampilan pertama kali Mudah-mudahan memukau ya Dan tidak bikin juri kecewa Betul Yang pastinya namanya pertama itu gongnya Endingnya juga gongnya Harus Jadi yang pastinya harus memberikan yang terbaik Moa udah siap? Ya Tapi kayaknya kalo kita ngeliat VT nya Kita gak tau persiapannya seperti apa Ya ada persiapan Moa Dan inilah Moa Perasaan Moa yang pasti seneng ya kalo bisa lolos ke sembilan besar Apalagi ke babak-babak berikutnya Untuk yang minggu ini untuk soundtrack film Moa sih sebenernya ada sedikit beban Karena suatu movie itu kan kental dengan soundtrack film itu Ketika itu dirubah menjadi berbeda Jadi udah feeling dari sebuah filmnya itu hilang Oke buat semua yang ada di rumah Pemerintah yang ada di rumah Jangan lupa dukung Moa Dari Menado Gak gak dari ujung Sabang sampai Merauke Dukung Moa ya Ketik ES ES pasti Moa Moa kirim ke 93458 Yang banyak Oke We're standing here as a team To facing our great future Kita berlari Kita berlari disini Mengejar angan Cinta Harapan Impian Untuk terbang lebih tinggi Di saat terlintas di benakku Serasa hariku Anganku Ingin sepertimu Terus sepiring berjalannya waktu Serasa hariku Dan namulah Belakulah 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 Terus terpercuk Olehmu Selalu Yang ada di dalam hatiku Selalu Akan tetap Mengojamu Eh Pasti Kita terpentingi Bila terus melari Terus kata tanpa henti Terus seiring berjalannya waktu Serasa hariku Karena mulai aku Kan terus terpacu Olehmu selalu Kau ada di dalam hatiku Eh 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 Selalu Akan tenang memujamu Eh 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 Pasti kita terpentingi Bila terus melari Terus kata tanpa henti Kau akan tetap nanti Kau akan tetap nanti Terus jemani Terus kata tanpa henti Terus kata tanpa henti Pasti kita terpentingi Bila terus melari Terus kata tanpa henti 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 Ya, Moa, tepuk tangan sekali lagi buat Moa. Luar biasa, Moa. Keren banget Moa. Wah, apakah benar-benar sekeren dan juga sama dengan komentar para juri. Karena muka Kang Arman Molana ini agak sedikit cemberut, kenapa nih? Oke, siapa dulu, Om Benikno boleh? Benikno, biar Kang Arman Molana kita pengen tahu cemberutnya kenapa ya. Om Benikno, silakan. Senyum dong. Selamat malam, Moa. Malam, Kak. Kita di set baru Everybody Superstar. Saya berharap tadi penampilan Moa itu akan lebih setar gitu ya. Dibilang kalau suara, saya senang dengan suara kamu. Kamu sudah mempunyai ciri khas sendiri. Cuman yang perlu dilatih adalah suara tinggi kamu. Suara tinggi kamu itu masih kamu tahan. Harusnya dilepas aja. Saya tahu sih kamu pengen, apa namanya? Ngikutin gerakan tapi takut goyang. Terus suara rendahnya juga tadi kerendahan juga. Pasti awal ya. Kalau kamu naik nada juga gak sampai. Cuman dilatih lagi suara tingginya. Karena sayang banget. Kenapa? Ekspetasi saya sama kamu itu lebih tinggi. Oke. Saya berharap penampilan Moa di opening acara Everybody Superstar ini akan menggelegar gitu. Saya ngeliat penarinya udah oke. Kostumnya udah oke. Tapi Moanya itu grogi. Iya soalnya dari Moa ini sebenarnya lagu kan lagu kotak Kak. Sebenarnya lagu kotak ini dari nada itu udah tinggi. Oke. Tapi karena awalnya rendah sebenarnya ini udah dinaikin setengah kunci. Udah dinaikin? Dari kotak. Jadi buat Moa agak bebannya karena kalau nada tinggi gimana ya gitu. Terus karena belum hafal lagunya juga sebenarnya. Kelihatan banget kamu groginya. Mungkin ganti segi tiga kali jangan kotak-kotak terus ya. Iya segi tiga atau limas boleh ya. Tapi saya pengen ya ini udah sembilan besar. Ini bukan main-main Moa. Ini untuk karir kamu juga ke depannya. Orang yang ngeliat di rumah pengennya Moa itu tampilnya keren. Mereka gak mau tau Moa hafal apa tidak itu mereka gak mau tau. Jadi penampilan Moa ini mengecewakan. Kalau bagi saya yang saya tau saya ngobrol sama Moa. Saya tau penampilan Moa bagaimana. Iya saya gak mendapatkan apa yang saya mau dari seorang Moa. Oke. Karena ekspektasinya tinggi sebenarnya. Tinggi, tinggi banget. Karena saya tau kemampuan dia. Tapi malam ini, malam ini suara rendah kamu harus dilatih lagi. Suara tinggi kamu harus lepas lagi. Tadi endingnya juga. Apa itu apa? Dia dia merasa. Jadi ada goyangnya tadi di endingnya. Kamu udah mungkin udah kecapean. Terus keraguan-raguan itu Moa. Kalau kita sebagai penampil. Kamu jangan liatin sama penonton. Jangan pernah liatin. Dan jangan kebanyakan liat sama homeband kita ya. Ketauan banget. Ketauan banget. Ketauan banget. Maksud ya. Ya gitu. Itu gak boleh. Karena disini orang mau ngeliat Moa perfect. Oke orang di rumah juga pengennya begitu. Jadi berapa nilainya untuk Moa malam? Hari itu menampil pertama. Walaupun gak sesuai ekspektasi tapi bagus lah. Ya kalau suara saya pengen itu full semuanya ya. Jadi berapa nilainya Om ini? Segini atau segini? Hah? Tiga kalau sebilan gak? Kalau sebilan gak? Kalau sebilan gak? Hah? Berapa Om? Delapan. Terima kasih Kak. Oke lah. Kang Harman silahkan Kang. Nah ini yang tadi sedikit keliatannya mengernyitkan dahi nih kenapa? Cemberut aja. Tadi kata Bendikno kan suara Moa bagus gitu. Kalau menurut saya gak. Enggak. Kenapa? Untuk di lagu ini. Bukan bagus mas. Punya ciri khas. Punya ciri khas. Menurut Mas Harman punya ciri khas gak? Belum juga. Enggak juga loh beda nih. Terus gimana? Apa ya? Buat di lagu ini suara kamu enggak. Kalau saya sih. Jadi gini. Saya pernah ngobrol sama Moa di belakangnya di backstage. Moa tanya-tanya ke saya. Enggak serius. Tadinya gue gak enge. Gue gak enge asli. Dia nanya. Mas kalau penyanyi rock cewek yang tinggi siapa aja. Saya sebutin kan. Niki Astria. Mel Shandy dulu dan sebagainya. Terus baru kepikir sekarang. Oh oke. Jadi ternyata Moa itu ada di dalam benak. Apa pikirannya Moa adalah kalau rock. Atau rocker. Seorang wanita. Lady rocker. Itu harus tinggi. Atau rock itu harus tinggi. Nadanya harus tinggi. Padahal enggak. Baru enge nih. Baru enge. Sekarang baru enge. Keingat ya. Untuk tahun 70-80 ya. Rock kalau enggak tinggi. Lo enggak bisa disebut rock. Tapi pada masuk 90. Era alternatif. Itu dihancurkan semua. Apalagi sekarang. Udah mainstream udah enggak ada. Nah. Jadi gini. Kenapa tadi saya ngomong suara kamu disini enggak? Kalau saya sih. Buat seluruh peserta. Sekarang kan. Sembilan besar. Sembilan besar lah. Ini udah harus mempelajari ke arah. Mau kemana sih kamu itu. Kemampuan kamu tuh kemana gitu. Di pop atau di rock. Kalau tadi saya melihat. Bahwa. Kamu tuh pengen rock gitu. Tapi enggak di situ gitu. Kalau saya justru mikir. Mau kalau nyanyi pop. Kayaknya lebih santai deh. Oh jadi feelnya enggak dapat gitu. Enggak dapat. Atau lagu tadi dibikin ngepop. Bisa dicoba mungkin kali? Enggak juga? Boleh aja. Tapi yang paling terpenting gini ya. Maksud gue. Jangan. Ini anak peserta sekarang nih harus tahu bahwa. Sebenarnya gue ini penyanyi apa sih. Kemampuannya juga gitu ya. Ini kan udah sembilan besar. Udah sembilan besar. Harus udah ada kema... Ya saya bilang kan harus ada step. Maju lagi, maju lagi. Fales enggak. Tapi soul-nya enggak ada. Jadi contohnya kayak gimana? Maksudnya gimana? Kalau enggak terlalu tinggi suaranya harusnya seperti apa mungkin? Contohnya. Bukan. Tadi saya tuh melihat gini, Grace. Memaksakan untuk suara tinggi. Oke. Karena untuk mengeluarkan suara seraknya. Yang rock itu. Rock itu pas itu. Serak-serakin ya? Rock itu soul. Rock itu soul. Jazz itu soul. Dangdut itu soul. Kalau menurut saya. Tapi seraknya itu Kang Arman memang dia ada khasnya serak. Ada khasnya serak. Tapi saya sih masih melihat bahwa dipaksakan adanya gitu. Atau mau dicoba dulu Kang? Dicoba dulu mungkin? Boleh. Coba, coba, coba. Diref ya? Iya. Coba. Yang tinggi diref ya? Dengan gaya dia aja ya? Yang tinggi diref. Coba piano doang. Coba jelas. Pasti kita terbang tinggi. Bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti. Gimana Kang? Boyang kan? Coba sekarang turun satu atau turun dua? Ini satu dua? Satu lah. Satu. Satu turun satu. Satu. Tapi kamu nyanyinya santai aja. Gak usah mikirin tantri. Pasti kita terbang tinggi. Bila terus berlari. Teruskanlah tanpa henti. Kalau saya lebih enak ini. Tapi awalnya mas yang baik pertama coba. Di saat terlintas di benakku. Jangan mikir rock ya. Serasa hariku. Oke. Nah. Nanti coba kita lanjutin lagi. Oke oke. Aslan dulu ya. Yaudah. Silahkan aslan dulu. Jangan dulu ya. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. 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 Yang nyuruh sini siapa? Jadi gini. Waktu awalnya kan memang ada masukan. Untuk ada beat awalnya seperti Army. Nah sama kita udah konsultasi sama tim musik juga. Gimana kalau Army masuknya. Kalau dirubah kan Moha senengnya lepas dari genre. Misalkan kalau kotak kan harusnya ngerok. Yang maksa gini siapa? Jadi gak bisa gak bisa. Oh Paul. Oh Paul. Paul berarti. Paul sama. Paul maju lagi. Paul. Mana Paul. Ini dia merasa terpaksa loh. Paul dia merasa dibebani sama lu. Terus sebagai mentor bagaimana sih? Ini semua gara-gara lu Paul. Dia jelek gara-gara lu. Enggak. Dia marah sama lu. Moha juga kadang-kadang kalau dibilangin juga gak suka denger sih. Oh dia bete apa itu. Emang dia bakpolo kalau denger. Gak gitu gak gitu. Gak gimana coba. Kan Moha pengen juga yang bagus kalau nampil. Ntar daripada di komen juri kan. Iya tapi kan masalahnya gini. Yang namanya musik. Sama entrancenya itu. Kan harus nyambung. Kang. Iya kan. Jadi entrancenya harus nyambung juga sama musiknya. Makanya kemarin bukannya dipaksain. Tapi kan Moha pengennya beda dari kotak itu. Paul berarti. Iya memang. Memang sih. Kita kan kemarin mendapat tantangan ya. Gimana caranya menaklukkan sebuah lagu. Dengan aransemen yang berbeda. Cuman masalahnya. Kan gak ini dong. Gak bisa. Gak bisa kan kalau dari entrance ke ininya musiknya. Ya. Ya. Bukan Paul disini gak belajar lagi mereka. Paul. Paul bukan belajar lagi Paul. Kan udah gak belajar lagi. Lu pikir mau masuk perguruan tinggi belajar belum. Tuh. Lu pikir disini university everybody. Ya pokoknya gini nih. Gue mau. Boleh nanya gak. Ini kalau permasalahan ini gimana. Ini. Moa maunya begini. Ternyata. Nah ini kalau begini bagaimana. Makanya tadi Fi. Pada saat lu perjalanan dari kuningan kesini. Gue ngomong. Moa. Itu jelas. Itu jelas. Gue. Gue ngomong sama Moa sama seluruh peserta bahwa. Karena ini udah sembilan besar. Ya. Besok minggu depan udah delapan besar. Ya. Kalian harus sudah tahu. Sebenernya kalian itu dimana. Apakah. Kalau kita dengar. Kalau kita akan dengar. Jadi maksudnya. Tadi jawabannya Raffi kejawab. Harus gimana nih. Kalian yang harus menentukan. Ya tapi kan masalahnya dia udah sepakat sebenernya. Lagunya udah kayak begitu. Jangan nyala. Nah makanya tadi. Gue ngomong masalah soul. Nah kan gak enak. Makanya tadi saya ngomong masalah soul. Gitu. Apapun. Apapun aransemennya. Iya. Kalau soulnya masuk ke dalam lagu itu. Kamu bisa jadi enak. Itu pun setuju. Jadi maksud gue gini. Semua lagu yang dikasih. Sebenernya itu kan sebuah tantangan buat mereka. Mau musiknya apa juga. Kalau kita sebagai penyanyi itu. Harus memasukkan yang namanya soul ke dalam lagu. Nah itu. Nah itu. Setuju. Gue bingung aja. Ya saya setuju. Sekarang kan. Tapi yang soul itu. Lu ngeliat gak waktu Moa nyanyi. Saat dia JR. Atau gak soulnya. Maksudnya. Sebenernya. Dikasih tahu Ul. Gini. Sebenernya tuh ada. Tapi karena dia kadang-kadang suka gak hafalin lagu. Nah ini begini jadinya. Oh itu berarti kelemahannya. Kan tadi kan pengakuah kan dia kan tadi kan. Sebenernya. Sebenernya. Oke oke oke. Ini sebenernya. Ini sebenernya. Coach vokal atau. Suster keramas. Hehehe. Sorry. Debatnya gak bisa diberpanjang lagi. Berapa nilainya? Berapa nilainya? Abis acara ini. Judika istrinya melahirkan. Oke. Tolong jadi harus lebih cepat. Kalah gigi kalah. Kalah pamor. Kalah pamor. Kalah pamor. Yaudah. Judika mah saya setuju. Kalah pamor. Tujuh. Tujuh. Makasih. Bagus. Terima kasih. Jessica silahkan Jess. Oke. Selamat malam mo. Malam kak Jessica. Belah durian. Lo liat gak pas dia tampil tadi. Iya lo liatnya. Tadi aku waktu perjalanan. Aku liat. Oh naik ojek lo gimana liat nih. Eh naik mobil nih ojek. Jessica. Oh yaudah. Ini CS gue. Ini CS gue. Persahabatan kita tapi udah gak sehat. Oke bro. Belah durian anget-anget. Tanyang. Belah durian tajang katanya. Aku gak ada pikiran lagi. Oke 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 oke. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jessica singkat tuh. Ya udah. Belah durian anget-anget. Moa keren banget. Makasih. Ma. Dari look kamu kayak gini aja dengan lagunya kotak yang emang powerful. Yang emang dengan gaya kamu ngasih liat kalau girl power. Gak nonton komentar. Kamu tuh outstanding banget malam hari ini. Kamu outstanding berdiri di luar. Ini nilainya kalau dikasih itu pasti nilainya halu. Iya iya. Ya iya. Ya iya. Oke tapi tadi Jessica udah konsultasi sama bunda. Bunda juga suka. Gak ada. Gak ada juga ada konsultasi. Berapa nilainya? Berapa nilainya kalau suka? Nilainya kalau suka berapa? Mas Benningta juga tadi bilang suka. Hah? Jadi Jessica kasih poin tertinggi buat Moa. Berapa? Sembilan. Sembilan. Oke. Moa. Silahkan bunda. Makasih. Makasih kak. Iya. Semangat Moa. Makasih. Jangan terlalu senang dengan nilai sebilan kehalu. Lain kali lebih cepat datangnya ya Jess. Jadi ngeliat dari awal. Silahkan bunda. Oke. Selamat malam Moa. Malam bunda. Kalau menurut bunda. Mungkin kamu satu. Ketinggian. Sehingga kalau kamu dengan nada. Kalau misalnya gini. Kita nyetir. Kita tancap gas. 150. Memang kamu mampu. Tetapi bahaya. Ya. Dikala kamu nyanyikan satu malam show. Misalnya satu jam show. Sepuluh lagu. And then kamu ambil sepuluh lagu dengan nada tinggi. Hajar. Mampu. Habis suara kamu. Ya. Jadi tolong jangan ambil 100%. Ya. Maksimal gak boleh. 80%. Supaya ada om hang. Ada. Ada spasinya. Kalau kamu tadi tancap gas. 100. Gak boleh. Sehingga dikala kamu nyanyi sepuluh lagu. Satu jam. Habis sudah suara kamu. Ya. Tapi. Mungkin bunda paham. Kamu ingin. Seolah-olah. Saya mampu. Betul. Bagus. Mereka kan harus belajar. Gak boleh. Belajar. Bunda gak salah. Bunda gak pernah salah. Om Ben. Silahkan bunda. Jadi. Menurut bunda. Masih banyak sekali. Turun 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 adanya banyak. Terutama di akhir. Sebuah mimpi itu turun semua. Turun semua. Turun semua. Artikulasi nak. Masih kurang jelas. Ya. Kotak kotak. Kamu kamu. Bayangkan. Jangan kamu nyanyi. Saya kotak. Jangan. Kamu adalah moa. Sehingga tadi. Kalau bunda melihat begini. Adalah moa. Tapi kalau bunda tutup mata. Masih ada kotaknya. Jangan. Lepaskan itu. Ya. Oke. Tapi bunda suka dengan penampilan kamu. Kamu memang lain daripada yang lain. Berani. Berani mencoba sesuatu. Oke. Power ditambah. Perut. Ya bunda. Oke. Sehingga tidak melewat suaranya. Ya bunda. Baik. Nilainya berapa bun untuk moa. Silahkan bunda. Fals. Masih ada sedikit-sedikit. Bunda. Selamat. 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 Silahkan moa. Minta SMS yang banyak. Sama Li. Keluarga. Dan teman-teman. Oke. Musik. Buat semuanya. Jangan lupa. Dukung moa. Kirim. Es. Spasi moa. Moa. Kirim ke 93458. Yang banyak ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi buat moa. Oke. Silahkan moa kembali lagi ke tempatnya. Kita acak lagi. Silahkan. Siapa yang berikutnya? Ini dia. Selamat. Jehong. Jahat orangnya. Siapakah selanjutnya? Siana. Siana. Siana ayo kesini. Cantik. Siana. Tambah cantik lu. Siana lu. Bener lu. Mungkin tambah jatuh cinta. Tambah auranya keluar. Gue sih kalau ngecengin Siana. Seandainya gue laki-laki yang ngecengin Siana. Hari ini sih. Harusnya gue tembak dia. Takutnya diambil sama orang lain. Oh. Yidir yang dia. Amin. Oke silahkan. Promise SMS dulu sebelum tampil. Salam. Ya untuk kalian semua yang berhukung Siana. Caranya ketik es pasti Siana. S-H-A-N-A. Kirim ke 93458. Terima kasih. Terima kasih. Siana nyanyi lagu apa Siana? Di atas awan. Di atas awan. Star Trek apa tuh ya? 5 cm. 5 cm yang nyanyi lagunya Niji. Oke. Seperti apakah versinya Siana? Jangan kemana-mana tetap di. Everybody Superstar.